Terima kasih. Jangan kau untuk membuat Mama jadi gila, Pak. Sesampainya di Jakarta, Papa akan pereskan semua ini. Mereka itu sengaja mau bikin aku gila, Tante. Papa bakal pulang besok dari Amerika. Aduh gawat, Finn. Kalau sampai Papa kamu pulang dan ceritain semuanya ke Mama kamu, kita bisa tamat, Finn. Bismillah. Masya Allah. Gak salah lagi. Ini kejadian yang sama kayak di mimpi aku. Taksi tidur. Mama nyuapin Ravki. Terus Ravki pergi jumpa Papa dan... Bapaknya ada mobil itu, Pak! Bapaknya ada mobil itu, Pak! Bapak! 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 Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak Rina, kenapa? Ravki ngelangkat-ngelangkat lupan aku, Jeng. Ya, ya mungkin gak denger kali, Mbak. Gak mungkin. Aku udah lupan dia itu udah berkali-kali. Mbak Rina sabar dulu, Mbak. Siapa tau handphonenya Ravki di silent. Gak mungkin kan Ravki gak angkat telepon Mbak Rina. Ya kan? Aku cuma... Aku cuma punya firasat. Kalau Ravki gak berhasil jemput Papa ke airport. Udah gitu nanti Papa kenapa-napa. Aku takut banget. Papa kenapa-napa. Ravki, apa ya, Mbak? Ravki, tolong dong. Kamu jangannya tutupin lagi kalau kamu itu lagi ada masalah. Karena dari tadi pagi Mama liatin tuh kamu gak pernah sekalipun tenang. Ada apa sih, Ravki? Kamu cerita dong sama Mama. Bagus. Saya puas kalau kamu bisa ngerjain tugas dengan baik. Kamu tunggu aja. Nanti sisanya saya transfer. Ya, kamu kabarin saya terus ya. Sis, beneran udah beres. Semuanya lancar, Pin. Kamu tenang aja. Tante gak sabar pingin liat kayak apa Pak Gunawan itu mampus. Rencana kita yang sekarang memang bener-bener mulu, sis. Semua dendam aku akan terbalas, Tante. Ravki pasti akan ngerasa kehilangan papanya. Dan Mama Nadine? Mama Nadine pasti akan shock dan jadi gila. Karena kehilangan suaminya. Ini balasan yang setimpal karena mereka udah berani nyembunyiin Papa aku. Dan kamu, Pin. Kalau aku berhasil, otomatis kamu juga akan berhasil gak dapetin Ray. Iya. Nama saya. Apa pimpin? Ada truk besar. Terus. Terima kasih. Apa pimpin apa? Ada juga. Gila. Kalau emang di mimpinya Rena, mobil Papa ditambil sama truknya. Dan truknya itu, truk ini. Berarti gue harus juga truk itu. Iya. Gue harus juga. Gila. Jalannya kenceng banget. Gue harus bisa lebih ngebut. Gue harus bisa lebih ngebut. Dari truk itu, gue terus ngalahin truk itu. Sebab truk itu gak bisa nabrak mobil Papa. Dengar saya. Kamu jangan khawatir ya. Rafi pasti bisa membuat semuanya akan jadi lancar. Kamu harus percaya sama Rafi. Seperti mama yang percaya sama Rafi. Sewaktu dia janji akan mengulakan mama dari rumah saya kejiwa. Ma. Ma ini. Masalahnya. Dalam bibi aku. Bibi aku tuh biasanya selalu. Reh, udahlah Reh. Kalau kamu terus-terusan panik seperti ini. Rafi juga ikut-ikutan panik Reh. Udah sekarang kamu tenang aja ya. Rafi pasti bisa jemput Papa. Dan Rafi pasti bisa bawa pulang Papa dengan selamat. Kamu tenang sekarang. Halo? Apa? Taksi itu nekat sekali. Saya yakin banget, kalau dia berusaha nggak lagi jalan saya, mau nabrak? Sialan. Ada apaan, Sis? Apa ada masalah, Sis? Tadinya semuanya itu lancar-lancar aja. Tapi tiba-tiba, ada taksi yang ngelangin truk yang aku suruh nabrak mobil Papa. Aku yakin banget itu Rafki. Siska, kamu bilang sama dia. Aku bakal bayar dua kali lipat, asal taksi itu juga ditabrak. Aku nggak mungkin ngebut nih. Kalau aku masih ngebut juga, aku bisa nabrak mereka. Aku harap aku masih bisa ngalangin truk itu. Sialan. Mobil gue ditabrak. Mau apa lo, Kak? Jo, bawa mobil hati-hati. Iya, Pak. Tapi truk itu dan taksi itu dari tadi jalannya nggak bersebaris, Pak. Apa kamu bilang? Semenjak kita keluar dari bandara, taksi itu ngikutin terus, Pak. Itu taksi anak saya, Rafki. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Sudah kamu sekarang udah terbalik. Saya harus ketemu anak saya. Ayo cepetan. Iya, Pak. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, lo nabrak mobil gue! Selanjutnya nabrak mutri bapak gue. Panjingan! Tidak apa-apa. Cepet, Jakal. 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 Terima kasih telah menonton 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 Papua Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sem simulate Tidak mungkin Tidak mungkin Aku tidak sanggup Aku tidak sanggup Aku juga sedih Level Aku merasa kehilangan Bapak andu aku Dan aku juga merasa bersalah Tapi kita harus kuat Ini semua jalan yang udah ditakdiri Nama Allah Dan kita gak bisa Menghindarnya Kita harus ikhlas Sekarang kalian kesana bagiin minumannya Iya mbak Yaudah cepetan Iya mbak Sekarang Rafki sama Rena gak bakalan bisa deketin mama yang lagi nangis Biar Kevin yang dapet kesempatan buat sok menghibur mama Ma Aku tau ini gak gampang buat mama Tapi aku juga sakit kehilangan papa ma Pergi kamu Ma Aku tau ini berat buat mama Tapi aku pengen dampingin mama Untuk ngelaluin ini semua ma Kamu itu bukan siapa-siapa Dengar kamu ya Jangan sebut saya dengan panggilan mama Karena kamu bukan anak saya Ma Ma kenapa Ma kenapa ngomong kayak gitu ma Karena permainan kamu sudah usai Karena saya udah tau siapa kamu Jadi kamu tidak usah pura-pura lagi di depan saya Ngerti kamu Mama Mama gak sanggup Mama gak sanggup Mama belum siap kayak dengan papa kamu Mama belum sanggup Ia malah Ia malah aku merahkan Mama 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 harus ikhlas Mama harus kuat Ini semua jalan yang kita kiri kamu Mama Mama harus ikhlas ya Mama Tapi mama masih bersyukur karena mama Mama masih punya aku Ternyata bajingan itu udah berusaha Dan berhasil ngerebut percayaannya mama Mama Liat aja loh Raph Gue gak akan diem Meskipun mau udah tau Kalau lu Anak kandungnya mama Fin Aku tau apa yang harus aku lakuin Maksud kamu apa Aku akan ngomong sama Pak Ariefin Asistennya papa Bagus sis Bagus Saik Belum In kajah Malah Um Sekarang Selamat Malah Saya harap semua urusan pemakaman papa udah selesai om Kamu jangan khawatir ya Siska Semuanya sudah saya atur dengan baik Makasih ya om Emang gak gampang buat keluarga kami Nerima kenyataan kalau papa meninggal karena kecelakaan itu Saya bisa mengerti sih Saya juga sangat kehilangan pagunawan Selama saya bekerja sebagai asisten beliau Saya diperlakukan sangat baik sis Iya om Papa emang dikenal sebagai orang yang baik Makanya saya mau pemakaman papa dilakukan dengan pantas Yaudah kamu gak usah khawatir ya Om Maaf ya Seharusnya Yang ngomong kayak gini sama om itu bukan saya Tapi mama Tapi om lihat sendiri kan mama Dia begitu terpukul om Bahkan dia sampai gak ngenalin Kevin Dia begitu emosional om Iya ya Saya lihat waktu Bu Nadine memarai Kevin Dan aneh sekali Justru dia memeluk Rafki dan berkata Dia bersyukur kalau Rafki itu anak kandungnya Mama pasti sangat kehilangan papa Mama merasa bersalah Karena selama ini mama selalu bertengkar sama papa masalah Rafki Anak kandung papa dari perempuan lain Dulu mama sangat membenci Rafki Tapi sekarang keadaannya udah berbalik om Mama sekarang begitu menyayangi Rafki Dan bersikap kasar sama Kevin Aku cuma bisa berharap Kalau Rafki gak manfaatin keadaan ini untuk memperdayai mama Ngapain kamu disini Mendingan aku disini daripada aku di luar Di marah-marah yang terus sama mama Mendingan baca tabuloid Ya ampun Kevin Kamu itu gimana sih Finn Harusnya kamu itu di luar Orang-orang disini taunya kamu itu anak gunawan setia di Finn Siska Aku kasih tau ke kamu Percuma Siska Mereka semua tau siapa anak kandungnya mama Dan itu bukan aku Aku males keluar sana Kamu tau kan Mama bagaimana sih Lisa sama aku Kenyataannya emang kayak gitu Finn Tapi kamu masih bisa nguasain kondisi ini kok Mikir dong pake otak Maksud kamu? Sekarang kamu keluar Kamu pasang muka sok sedih Sok tegar Ya kamu bilang aja Kalau mama itu sangat terpukul Atas kematian papa Makanya mama jadi gak bisa ngontrol emosinya Dan kenapa mama deketin Rafki Kamu bilang aja karena mama ngerasa bersalah Karena waktu papa masih hidup Mama begitu membenci Rafki Beres kan? Bagus juga rencana kamu Aku setuju sama ide kamu Tapi Rafki bagaimana? Kita gak bisa nebak apa yang bakal dia lakuin Aku juga gak tau sih Finn apa yang mau dia lakuin Tapi aku yakin kok Dalam masa berkabung kayak gini dia pasti gak berani macem-macem Apalagi Kita tetep mau bikin mama itu gila Ini saat yang tepat buat kita hancurin mentalnya Finn Karena begitu mama beneran jadi gila Rafki pasti sibuk ngurusin mama Dan begitu semuanya udah beres Aku yakin 100% Semua warisan pasti akan jatuh ke tangan kamu Finn Karena di mata hukum Kamu itu anak tunggal dari keluarga Gunawan Setiadi Dan mama gak akan dapetin apa-apa Begitu mama dinyatakan jadi gila Finn Sisga Gak segampang itu sis Ini kamu denger ya Sebelum papa meninggal Dia bikin surat warisan Dan kamu tau Surat warisan itu menunjukkan pada siapa? Ke taksi Semua warisan papa jatuh ke tangan taksi Ya ampun Kevin Kamu gak usah khawatirin itu lagi Itu semua masih bisa kita urus Sekarang kamu cepetan keluar Kamu jangan buang waktu lagi Kamu harus bisa ngeyakinin orang-orang Kalau kamu itu anaknya papa Dan kamu harus bikin semua orang percaya Kalau kamu lagi kehilangan orang yang paling kamu cintain Finn Terima kasih sudah menonton! Taksi Taksi sama Tante Ajeng dulu ya Kenapa semuanya jadi begini Pamang mengapa nyangka Semuanya akap rahina seperti ini Mama gak bisa Mama gak bisa Mama gak bisa Istilah Pak Kawat Kalau kayak begini caranya Mama bisa ngomong macam-macam sama Rafi dan semua orang yang bisa dengar Gue harus bagaimana ya Kamu jangan khawatirnya tenang aja Nanti saya yang atur semuanya Saya pasti bantu kamu Makasih Mama Maksih Mama Maksih Mama Maksih Mama Maaf Bun Adin Sudah waktunya kita melakukan proses pemakaman untuk Pak Gunawan Enggak 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 Saya masih belum siap berpisah dari suami saya Jangan pisah dari suami saya Saya belum sanggup Kehilangan dia Jangan bawa dia pergi dari saya 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 gak usah Lupa Jangan Jangan bawa dia pergi Bawa dia pergi Bu Nadin Ibu harus bisa berlapang dada merelakan kepergian Pak Gunawan Enggak Saya gak mau Jangan pisah saya dari suami saya Sayang Sayang Saya gak sanggup Saya gak sanggup ini sendiri tanpa dia Mama kenapa harus tinggalin Mama sekarang Kenapa harus tinggalin Mama sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lali-lali-lali-lali Lali-lali-lali Lali-lali Kenapa kamu disini? Aku Aku mau menghantar jenazahnya papa, mah Pergi kamu Dia bukan bapak kamu Jadi kamu gak punya hak apa-apa Ma Kamu gak usah pura-pura sok sedih, Fih Karena saya tahu sebenarnya di dalam hati kamu itu Kamu merayakan kematian suami saya Kamu senang kan Desar penipu kamu Ma Aku sama sedihnya seperti mama Mama sakit kehilangan papa Aku juga sakit, Ma Enggak, saya gak percaya sama kamu Pergi kamu Jangan kamu berani-berani serta suami saya Pergi kamu Baru tinggal Ingat kejaan semua Saking terpumpulnya kehilangan suami Dia sampai kehilangan akal sehat Dia bisa nganggalin anak-anaknya sendiri loh Selamat jalan, Pa Selamat jalan, Suamiku Mama yakin bapak akan bahagia di sana Baiklah, Ikan, Suamiku Saya tahu Saya akan more Dia yang lebih baik Di sana Saya akan dipercaya Saya akan dipercaya Ya Allah, kenapa ini semua harus terjadi? Kenapa harus apa-apa? Haruslah sekarang kami sedang berbumpul bersama sebagai satu keluarga yang untuk. Sekarang sesemuan yang ada, iya langsung, kenapa apa-apa harus berbagi, kenapa apa-apa harus sekarang, kenapa? Terima kasih telah menonton! Kenapa? Terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak! Papa sudah meninggal depan! Papa udah meninggal di sini, Papa! Papa udah meninggal di sini, Papa! Papa udah meninggal di sini! Kamu udah jalannya harus berdiri. Aku udah gagal ngelamatkan papa. Bapak kandung aku sendiri, aku udah gagal ngelamatkan papa. Enggak, Rambu. Enggak. Ini bukan salah kamu. Ini bukan salah siapa-siapa. Kamu udah berusaha. Tapi Allah berkenak lain, Rambu. Allah berkenak lain. Kamu udah berusaha. Tegar! Tapi jangan diinget-inget. Jangan diinget-inget. Itu hanya akan nyakitin diri kamu sendiri. Kamu harus rela. Kamu harus relain papa. Enggak bisa, Rek. Sampai kapanpun aku gak akan pernah lupa kejadian ini, Rek. Aku gak akan pernah lupain dalam hidup aku, Rek. Papa itu meninggal bukan karena kecelakaan, Rek. Tapi ada orang yang sengaja nyalakain papa. Aku ngeliat sendiri, Rek. Aku ngeliat sendiri. Waktu truk itu sengaja nabrakin mobil papa. Aku udah berusaha untuk kawanin. Tapi... Kita tetap aja nabrak mobil papa, Rek. Aku yakin, Rek. Pasti ada seorang yang sengaja mau bunuh papa. Kamu maksud kamu? Kamu maksud kamu papa tak aja dibunuh? Dibunuh. Iya, Rek. Kamu sengaja dibunuh. Harus gata terpukul. Tapi kalau dibentak lagi bagaimana? Nah, biarin aja deh. Tetap-tap harus dicoba. Malah bagus kalau dibentak lagi. Orang bisa malah makin kasihan sama gua, bahkan sama simpatik. Kamu jangan berani-berani ya, Fit. Ma, ma, aku cuma mau... Kamu gak usah pra-pra lagi, Fit. Kamu gak dengar omongan saya tadi. Kamu bukan anak saya lagi. Kamu bukan siapa-siapa di keluarga Gunawan Setiadi. Kamu jangan berani-berani mengotori suami saya dengan tanah kamu yang kotor itu. Ma, aku tuh cuma mau... Kamu pikir kamu bisa bohongin saya? Hati itu kamu busuk, Fit. Kamu bisa yang berdiri di sini tanpa merasa bersalah. Setelah semua kebusukan dan kebohongan yang selama ini kamu udah lakukan. Manusia macam apa kamu itu? Sekarang juga mendingan kamu pergi dari sini. Pergi! Tolongin, tolongin, tolongin. Biar tau rasa kamu, Fit. Sekarang kamu tahu rasanya gimana di kubur itu. Biar kamu nantinya gak canggung lagi menghadapi kematian kamu! Saya kasihan sama Bunda Dina. Saking terpukulnya kehilangan suami, dia sampai kehilangan akal sehatan. Gak waras. Ih, kok mamanya ngomong gitu? Tegak banget. Itu kan anaknya sendiri. Secara ku sukses. Ya Allah, cobaan ini gak ada henti-hentinya. Papa baru aja ninggalin kita semua. Sekarang mama malah ikutan gak waras. Ya Allah, kita harus gimana? Om, kayaknya situasi ini sangat menekan mama. Ini gak bisa diriarin, om. Kita harus ngakuin sesuatu. Apa yang saya bisa bantu? Kalau bisa, om tolong topon rumah sakit jiwa pandu abadi. Mama sempat dirawat di sana, om. Ah, kayaknya mama harus balik lagi ke sana. Paling gak, sampai mama kembali normal lagi. Kalau itu emang yang terbaik, saya pasti bantu. Kamu dan Kevin tenang, Nadee. Saya pasti bantu dia. Malasio. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.